Halo teman-teman semuanya, selamat datang di POMED, podcast pendidikan matematika. Di sini mungkin baru pertama kali selama lihat video-video di Youtube pendidikan matematika, wajah baru gitu ya. Perkenalkan dulu, perkenalkan nama saya Naila Fazza Fariha, yang dalam kesempatan kali ini akan melaksanakan podcast dengan tema PMM untuk teman-teman yang ada di sini, desiminasi PMM. Tapi apa itu PMM? Nggak akan saya jelaskan di awal di sini, biar nanti dijelaskan teman-teman yang duduk di sini bersama saya. Sebelumnya, sebelum lebih lanjut kita ngobrol-ngobrol tentang program-program itu tadi, kita kenalan dulu kali ya sama teman-teman yang ada di sini. Oke, silakan perkenalkan diri kali ya. Oke, perkenalkan nama saya Estafanya Haryani, bisa dipanggil Estafanya, saya dari angkatan 2022. Perkenalkan nama aku Salma Maharani, biasa dipanggil Salma, aku juga angkatan 2022. Oke, teman-teman ini dari angkatan 2022. Kalau gitu ini udah semester berapa? Udah semester 3. Oke, selesai semester 3. Oke, tadi kan ini kita mau membahas tentang PMM nih ya. Nggak boleh dah dijelasin apa itu PMM, biar teman-teman yang melihat ini paham apa itu PMM. PMM itu merupakan program pertukaran mahasiswa merdeka yang diselenggarakan oleh program studi pendidikan matematika di Universitas Merjubuana, Yogyakar. Oke, program pertukaran mahasiswa. Apa sih yang dilakukan di sana kalian kok program pertukaran ini tuh ngapain sebetulnya? Kami melakukan perbedaan tepat belajar aja sih Mbak. Jadi kayak kita melakukan studi di Universitas Muhammadiyah Purwaja selama satu semester. Oke, jadi program pertukaran mahasiswa ini mungkin kalau teman-teman yang lebih familiar adalah program pertukaran pelajar kayak gitu ya. Kalau di sekolah ada program pertukaran pelajar, nah di kampus atau di kuliah ini ada juga yang namanya program pertukaran mahasiswa yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di sini. Mungkin sedikit pembahasan tentang PMM ini merupakan salah satu rangkaian dari program hibah PKKM atau program kompetisi kampus merdeka yang diikuti oleh Prodi Pendidikan Matematika dan menjadi salah satu Prodi di UMBY selain dua Prodi yang lain yang memperoleh hibah dari kementerian. Oke nih sedikit mengulik lagi, tadi sempat mungkin spoiler kalian melakukan PMM di mana, boleh di dijelasin lagi di Prodi apa, kemudian di Universitas mana, dan di sana melakukan apa aja yang lebih spesifik gitu? Di sana, ini kita program pertukaran mahasiswa itu ke Universitas Muhammadiyah Purwujo. Di sana kita mengambil Prodi Pendidikan Matematika juga kebetulan, terus di sana kita ada beberapa mata kuliah yang dikonversi juga mbak dari dari Perjubwana ke Muhammadiyah Purwujo. Oke, jadi ini ada konversi artinya teman-teman ini di UMPWR atau Universitas Muhammadiyah Purwujo, ada mata kuliah yang di sana diambil kemudian dikonversi atau nilainya dimasukkan ke sini. Oke, tapi sebelumnya di semester kemarin gitu ya, ketika kalian melaksanakan PMM ini atau program pertukaran, ada berapa total SKS yang sebenarnya kalian ambil? Sebenarnya di Universitas Muhammadiyah Purwujo ini kita mengambilnya 24 SKS, nah di sana dikonversi jadi 20 SKS, nah yang 4 SKS-nya itu kita secara online. 4 SKS-nya diambil di? Di Merjubwana. Oh, tetap diambil di OMBY dan 20-nya yang diambil di OMBWR. Oke, 4 SKS yang tetap diambil di OMBY itu mata kuliah apa aja? Itu sociopreneurship sama aplikasi teknologi dan informasi. Oke, itu tentang sociopreneurship karena 2 mata kuliah ini adalah mata kuliah Universitas begitu ya, jadi tetap dilaksanakan di Universitas sendiri. Terus karena kalian kan PMM atau pertukaran mahasiswa nggak di sini, gimana cara melakukan 2 mata kuliah yang kalian ambil tetap di sini walaupun kalian di Purwujo? Untuk 4 SKS yang kita ambil ini, kita melakukannya secara online, secara kan melalui platform e-learning yang disediakan oleh Universitas Maju Bandar Yogyakarta. Terus sedikit mungkin bahas di situ tentang apa? Kalau sociopreneurship itu membahas mengenai bisnis, bisnis sosio yang di lingkungan kita, bisnis, seperti kayak jasa atau dan lain-lain. Kalau aplikasi teknologi informasi, kita membahas tentang aplikasi-aplikasi apa aja sih yang bisa digunakan di aplikasi itu. Kalau mau ngucap? Oke, jadi itu adalah 2 mata kuliah yang memang di OMBWM nggak diambil dan tetap diambil di OMBY. Kita jauh lebih membahas lagi tentang mata kuliah-mata kuliah yang kalian ambil di OMBWM. Oke, kalau ada 20 SKS ini kira-kira berapa mata kuliahnya? Itu ada 7 mata kuliah. Oke, ada 7 mata kuliah. Yang pertama ada mata kuliah apa yang kalian ambil di sana? Pertama ada mata kuliah strategi pembelajaran. Oke, strategi pembelajaran, bahas tentang apa di sini? Dan dosen mungkin bisa diceritakan dosen penganggungnya siapa, kemudian perkuliahannya bagaimana, dan apa yang kalian dapat di situ? Mungkin kebetulan untuk mata kuliah strategi pembelajaran ini dosennya lagi sedang cuti karena melahirkan. Jadi, kami semaasiswa disuruh membentuk kelompok, kelompok belajar gitu nanti mempresentasikan apa yang dikerjakan waktu jam kuliah. Terus, setelah itu kita juga disuruh membuat video juga nih tentang model pembelajaran dan cara prakteknya juga baik. Oke, cara mengajar yang baik. Jadi, apa ini yang kalian pelajari di situ? Itu kan tadi sudah dijelaskan bagaimana proses perkuliahannya, karena kebetulan mungkin semi online kayak gitu ya. Nah, itu tapi apa yang kalian pelajari di situ? Di situ kita mempelajari ini, tentang strategi pembelajaran untuk mengajar siswa. Bagaimana nih? Kebetulan kan kami dibagi beberapa kelompok, jadi kita tidak satu kelompok gitu kan. Iya. Jadi, kita mendapat materi yang berbeda. Oke, coba deh boleh di, kalau Mbak Esta dapat materi yang apa yang dipelajari di situ dan gimana strateginya? Ini kan tadi membahas tentang strategi gimana mengajarkan matematika ke SD atau ke sekolah? Cuma strateginya aja Mbak. Oh, tidak spesifik ke mana? Iya, spesifik. Oke, boleh deh diceritain strategi apa yang kalian pelajari? Kebetulan saya dapat materinya itu tentang HLT. HLT itu caranya bagaimana siswa berpikir, yang bisa berpikir gitu. Terus? Siswa berpikir maksudnya gimana nih? HLT itu juga apa nih kepanjangan dunia? HLT itu hypothetical learning. HLT itu. Kalau saya aja gimana Mbak? Oke, boleh dibahas tentang kalau Mbak Salma dapat materinya tentang apa nih? Kebetulan kemaren saya mendapat materi tentang TGT. Apa TGT? Iya, TGT itu team group tournament. Jadi mode pembelajarannya kita membagi menjadi beberapa kelompok. Siswanya. Iya, siswanya dibagi beberapa kelompok. Nanti guru memberikan penjelasan tentang materi. Nanti setelah diberikan materi, nanti kan siswa diberikan kayak pertanyaan-pertanyaan gitu. Oh, pertanyaan tentang? Kayak soal-soal. Jadi kayak kita buat kompetisi nih bagi beberapa grup. Oke. Jadi kayak ada syaratnya nanti kalau misalnya bisa menjawab duluan atau benar berapa nanti dapat poin tambahan gitu. Jadi kayak turnamen tim-tim gitu. Tujuannya kenapa sih kok dibuat turnamen-turnamen? Kalau yang di model TGT itu, kenapa sih harus dibuat turnamen-turnamen gitu? Jadi kayak melatih siswa bisa berpikir kritis juga mbak, itu salah satunya. Jadi kita juga bisa berlatih komunikasi sesama siswa. Jadi melatih apa, mendekatkan cara bekerja sama yang baik, yang benar gitu. Oke. Jadi karena memang ini tim atau TGT-nya itu tim? Tim group turnamen. Tim group turnamen. Jadi memang dibuat tim-tim, kemudian pertim ini dibuat kompetisi mungkin biar semangat gitu kali ya. Oke. Jadi dibuat tim ini untuk penyemangat biar belajar itu nggak hanya di kelas secara konvensional gitu ya. Oke. Boleh deh, mungkin sudah mulai ingat nih Mbak Esta gimana kemarin tentang materi yang dipelajari? Tentang apa yang tadi kan sudah dijelaskan kalau Mbak Salma ini bagaimana? Mbak Esta gimana? Itu apa namanya? Interaksi lebih ke model pembelajaran itu, apa namanya? Interaksinya itu interaksinya sama guru. Nanti guru nanya ke siswa, nanti siswanya menjawab terus disuruh maju ke depan, jelasin materi gitu. Jadi nggak beda jauh dengan metode konvensional sepertinya ya, kalau yang HLT ini tadi, kalau yang TGT lebih ke turnamen-turnamen, kalau yang sini nggak jauh dari yang konvensional. Sebentar. Sebentar. Terus, pause dulu. Itu kan lebih enak. Oke, kalau itu tadi adalah tentang mata kuliah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran. Dan memang yang dilajari adalah strategi untuk siswa-siswa ini belajar matematika ya secara khusus. Oke, ada mata kuliah apa lagi? Kalku. Oke, ada mata kuliah yang namanya desain web. Ini nggak jadi kayak anak TI gitu ya, teknik informatika yang membahas tentang web seperti itu. Oke, boleh nih dijelasin kemarin kayak gimana kuliah di sini? Kalau pertama-tama, pertemuan pertama kita masih belajar membuat website menggunakan notepad. Notepad, notepad, nulis-nulis notepad situ? Iya, secara manual. Jadi kayak buat pakai kode-kode bar itu. Apa sih? Yang pakai tanda-tanda koding-koding kayak anak IT beneran. Iya. Terus juga belajar menggunakan Google Site juga buat lebih mudahnya lagi membuat website-nya itu. Oke, sebenarnya ini tadi bahas tentang yang dipakai adalah aplikasi Google Site. Google Site itu sebenarnya apa sih? Google. Aplikasi dari Google yang membuat website pembelajaran. Bukan pembelajaran, bisa website apa aja gitu. Oke, cuman yang lebih khusus yang kalian pelajari tentang website pembelajaran. Ini apa aja yang kalian pelajari di mata kuliah desain? Ini kan nggak cuma mendesain web kayak gitu ya. Cuman kalian lebih diajari lagi tentang apa nih? Sebenarnya cuma desain webnya itu aja sih mbak. Tapi gimana cara mengajarkannya? Apakah dari awal kalian nulis terus yang kalian dapatkan ini seperti apa? Apa yang kalian kerjakan di situ? Satu semester kan nggak hanya seperti itu saja. Dijelasin lagi lebih dalam. Betulan karena dosen kami adalah Pak Riawan. Jadi kan Pak Riawan akhir-akhir ini sibuk. Oke. Pengangkatan didikaikan. Jadi setengah semester terakhir ini melakukan secara online. Oke. Dan melakukan laut Zoom juga kan mbak. Itu disuruh apa namanya? Berdesain. Diberi tugas. Apa namanya? Untuk tugas akhir. Tugas akhir. Apa nih tugas akhirnya? Membuat website pembelajaran. Oke. Membuat website. Apakah kalian nulis dari coding-coding awalnya? Apa yang kalian lakukan ketika desain web ini? Dari saya dulu, kalau saya kan mengikuti yang lebih gampang aja nih mbak. Jadi menggunakan Google Site. Kalau Google Site itu cuma tinggal menuliskan, mengetik apa aja sih yang mau diisi di websitenya itu. Terus kalau mau kasih gambar juga bisa dikasih gambar buat websitenya. Terus kita juga bisa langsung bisa membagikan langsung ke websitenya secara umum. Jadi cuma segampang itu mbak. Jadi ternyata kalau kita mungkin secara awam berpikir membuat website itu susah. Dan ternyata di pendidikan matematika sendiri, walaupun bukan pro di TNI, gitu ya teknologi informasi, kita juga belajar tentang situ lebih sederhana dan ternyata nggak sesusah itu. Jadi bisa nih kawan-kawan di sini yang mau belajar tentang web, bagaimana ngisi-ngisi web yang secara sederhana. Kalau mungkin tidak mau seribat itu bisa nih kita masuk ke pro di pendidikan matematika, gitu ya. Oke, itu tadi tentang desain web. Ini lebih ke teknologi kayak gitu ya. Jadi apa yang dipelajari adalah teknologi. Saya juga mau lihat dulu apalagi nih mata kuliah yang diambil di sana. Ada ini, eduprenership? Iya. Oke, kalau eduprenership apa nih yang kalian pelajari di sana? Kebetulan di UMPWR itu kita konversi menjadi kewirausahaan. Oh, nama mata kuliahnya berubah jadi kewirausahaan. Itu mata kuliah yang paling saya suka. Oh, kita kalau suka ini sepertinya ada sesuatu yang plus-plus kayak gitu ya. Gimana nih, kenapa? Kebetulan karena dosennya asik juga mbak. Terus ibunya juga kebetulan seorang wirausaha juga. Tidak. Karena membuat, kayak mengenai produk, apa? Teknik coffee. Apa? Teknik coffee. Krip coffee gitu. Nah, terus Ibu Ia mengajarin kita kayak cara membuat model canvas. Terus juga kita cara, apa? Presentasi di depan investor juga ceritanya untuk tugas akhirnya. Terus kita juga disuruh untuk ujian tengah semester, disuruh membuat packaging. Kayak desain packaging gitu. Package makanan gitu kan? Iya, makanan. Apa aja. Jadi kita dibagi beberapa. Satu orang. Satu orang, satu. Satu orang kayak satu produk. Misalnya, kalau aku kan kemarin apa ya? Caranya di ini. Apa namanya? Dikasih. Dipilihin. Iya, pakai di kocok gitu. Oh, jadi nggak milih sendiri. Mereka nggak milih sendiri gitu ya. Jadi produknya dipilih biar adil kayak gitu. Jadi dipilih secara. Oke, dapetnya apa nih? Mbak Esta dapet apa? Mbak Salma dapet apa? Oke. Kebetulan saya itu dapet keripik. Eh, apa sih? Pepe. Tepe. 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 Itu disuruh. Dibuat kayak gimana nih? Ide-idenya kemarin yang gitu? Di situ kan. Apa namanya? Targetnya itu biar dia bisa dijual. Misalnya di ini. Di bandara gitu. Jadinya dibikin sebagus penarik mungkin. Nah, disitu saya membuatnya kayak packagingnya itu yang besar gitu. Biar bisa, kayaknya bisa masuk. Nah. Karena setahu saya gitu ya. Kalau rembaya itu kan gampang. Merem. Bukan merem, tapi remok. Gampang remok kayak gitu. Nah dibuat kayak gimana nih? Dibuat kayak, apa namanya? Pake tangki. Pake pouch yang besar. Hmm. Kan biar enggak remok gitu. Hmm. Nah, disitu ditaruhin nama bentuknya juga. Nama produk? Nama produknya. Sama brandnya namanya apa gitu. Oke. Kalau Mbak Salma sendiri kemarin desainnya kayak gimana? Kalau kebetulan aku dapat produk wedang uwuh. Oke. Itu kan sejenis minuman tapi yang masih belum dibuat. Jadi masih kayak rempah-rempah gitu. Kalau packaging yang aku buat itu pertama ada dilapisin plastik. Ah ya dilapisin plastik. Pertama-tama dilapisin plastik biasa. Setelah itu dimasukkan ke dalam packaging yang luaran. Itu ada kayak nama produknya. Ada NISN. Oh. Icing. Icing nomor Icing. Sama ada Neto nya juga. Neto itu adalah produk bersihnya. Oke. Jadi bukan hanya kalau ini tadi kan kewirausahaan bukan hanya cara untuk memasarkannya bahkan sesederhana dari membuat packaging. Oke. Setelah dibuat packaging terus apa yang kalian lakukan di mata kuliahnya? Kami sempat belasih. Lagi sempat kuliah di luar kampus juga Mbak. Oh. Jadi kita mengunjungi BUMN di daerah yang dekat Purwarjo itu Kota Arjo. Oke. BUMN apa nih? Tempat itu produk-produk yang kayak UMKM gitu Mbak. Nah disitu kita juga kayak ada mendatangkan UMKM langsung yang udah kayak berhasil gitu. Dia masnya itu menjelaskan kayak cara dari awal masnya berusaha terus sampai tahap ini. Hmm. Oke. Sampai akhir-akhir. Oke. Itu kan yang sempat kuliah di luar. Kalau yang di dalam sendiri setelah packaging apa nih yang dilakukan? Nah tugas akhirnya itu kemarin itu cara investor. Presentasi di depan investor. Simulasi di depan investor. Apa nih tips-tips yang bisa kalian belajar di disitu? Kalau tipsnya untuk membuat presentasinya mending secara singkat aja tapi bisa lebih mendalam gitu. Kalau dari Mbak Estang mungkin? Itu sama menariknya juga sih itu. Kita juga harus melihat target pasarnya juga. Terus kualitas-kualitas kayak biayanya juga. Kan kita harus melihat investor biar percaya ya. Kalau biar investernya memberikan dana buat kita untuk apa aja sih. Oke. Jadi memang bahkan sedalam itu di mata kuliah kewirausahaan. Oke itu tadi tentang mata kuliah kewirausahaan KWU yang disini nanti dikonversikan di mata kuliah eduprenership. Eduprenership ini ya tentang bagaimana berwirausahaan. Jadi tidak beda. Di matematika ini memang bukan hanya belajar tentang matematika. Jadi memang seluas itu apa yang dipelajari di matematika. Teman-teman yang mau masuk ke pendidikan matematika gitu nggak usah takut. Wah nanti belajarnya hanya tentang matematika. Enggak. Nanti sejauh ini. Bahkan sampai desain web. Kemudian bagaimana cara perwirausahaan. Oke nih saya lihat lagi nih ada mata kuliah yang lebih matematis dan memang kita ambil juga disini ada kalkulus. Kalkulus apa yang kalian pelajari? Boleh-boleh diceritakan kemarin gimana yang dipelajari? Untuk kebetulan untuk mata kuliah kalkulus diferensial itu diampu oleh Bu Puji. Beliau mengajarkan kayak tentang turunan, turunan trigonometri, turunan logaritma, dan cara-caranya yang lain. Oke. Terus gimana cara mengajarkannya beliau? Beliau mengajarkannya mudah dipahami juga, pelan, terus ibunya lemah lembur banget. Terus... Mbak Aesta mungkin bisa diceritain? Kadang... Jelasinnya juga jelas gitu. Terus ibunya juga baik. Ya yang paling saya suka itu ibunya memberikan materi uas untuk ujian. Dan apapun itu, lebih mudah dibanding materi yang diberikan contoh-contohnya sama persis. Oke, ini kita bahas materi atau mata kuliah yang tadi kan tentang terapan-terapan, ini lebih ke matematisnya. Itu kalkulus diferensial. Oke, di situ mungkin boleh dikasih tahu dosanya siapa, mengajarnya gimana, dan materi apa yang kalian peroleh di situ. Oke, untuk kalkulus diferensial ini, dosen yang mengambil yaitu Bu Puji Nugraheni. Dan yang kami pelajari di sana mengenai turunan, turunan fungsi, turunan logaritma, turunan dan lain-lain yang lainnya. Nah, kebetulan kalkulus ini kan dasar dari perhitungan, perbedaannya dari SMA sama mata kuliah ini. Kalau SMA kan cuma garis besarnya aja, tapi kalau untuk mata kuliah, waktu perkuliahan, ini bisa kayak belajar tentang teoremanya, definisinya, dan yang lainnya juga. Kalkulus ini juga berguna banget untuk materi-materi selanjutnya yang ada di pendidikan matematika ini. Oke, sebagai materi dasar di matematika ya, kalkulus ini, tentang diferensial kalau yang dipelajari di sini. Karena nanti akan lanjut lagi di integral dan selanjutnya. Untuk kalkulus diferensial, mungkin Mbak Esther juga bisa ngasih tahu lagi di mana pengalaman yang kemarin belajar kalkulus diferensial. Belajarnya di kalkulus diferensial itu, kan kalau di SMA itu kan tangan sama mata tadi itu dari sebesar doang sini lebih dalam gitu. Belajarnya lebih dalam jadi sama dipelajarin definisi, teorema-teorema-nya. Oke, jadi membedakan untuk membedakan dari yang di SMA sama yang di kuliah, jadi nggak hanya secara umum, tapi lebih dalam. Tadi kan sudah membahas tentang kalkulus, sekarang tentang trigonometri ini, matematika juga di pendidikan matematika. Boleh dia dijelasin pengalaman-pengalamannya kemarin kayak gimana? Kebetulan yang mengajarin trigonometri di sana itu Pak Teguh yang jadi rektor, rektor Universitas Muhammadiyah Tugurujo. Nah, di sana dia mengajarin tentang trigonometri kayak perbandingan, trigonometri kayak penjurut. Trigonometri ini apa sih? Secara umum dulu trigonometri itu sebenarnya membelajari tersebut. Perbandingan sekitiga kali ya Mbak kalau yang dijelaskan. Nah, juga kalau trigonometri yang saya pelajari kemarin, itu kan biasanya kalau di masa SMA itu cuma langsung diberi rumus. Tapi kalau kemarin, kita juga secara lebih dalam. Jadi kayak berasal dari titik koordinat gitu, cara mendapatkan rumus itu, dan juga pengaplikasikan rumus itu gimana juga gitu. Mbak Esta kalau mau menambahkan langsung ditambahin aja, Kak. Ditambahin aja tadi mungkin ceritanya Mbak Sal. Oke, kita mau bahas selanjutnya mata kuliah-mata kuliah yang kemarin diambil, yaitu tentang logika. Kalau di sini kan kita sebutnya logika matematika. Kalau di sana sebutnya apa? Kalau di sana itu, program mata kuliah logika matematika itu mempelajari, bukan hanya logika matematikanya aja gitu Mbak. Nah, di sini itu mempelajari menitikberatkan tentang teoremanya, bagaimana membuktikan, menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan gitu. Dan seperti kayak ada kata penghubung dari dua pernyataan, seperti disjungsi, terus implikasi, bi-implikasi, gitu. Oh ya, itu logika matematika itu juga bisa mempelajari tentang cara membuktikan rumus-rumus, seperti kayak rumus himpunan, kayak A gabung B jadi apa tuh, gitu. Oke, ini kan bahas tentang logika nih. Dalam perspektif kita secara umum, logika itu kan cara berpikir. Nah, kalau di logika matematika sendiri, kayak gimana sih itu nyambungnya dengan logika yang secara umum? Oke, cara berpikir matematika, cara berpikir yang kita harus tahu dulu apa yang kita ketahui, kemudian sebenarnya mau kita menyelesaikan tentang apa. dan baru diselesaikan, seperti itu ya. Oke, itu untuk logika. Dan apa yang kalian peroleh secara umum, bukan secara matematisnya, tentang logika? Yang kami dapatkan, kita bisa lebih bisa menarik kesimpulan tentang pernyataan-pernyataan itu benar atau salahnya, gitu. Dan juga, Eee... 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 Langsung, langsung kesananya gak? Cerahkan! Eee... Terus tujuan pelajari logika matematika itu, logika matematika itu kita juga bisa digunakan buat kayak ujian-ujian tertulis gitu. Seperti kayak CPNS juga menggunakan logika matematika juga, ya itu makanya mempelajari logika matematika itu sangat berguna banget. Eee... Eee... Juga dosennya, apa lah ya, sering, eee... 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 Setiap jelasin itu kayak ada jelasinnya kayak pakai bahasa Inggris atau kayak gitu. Oke, jadi, eee... Dikasih... Bahasa Inggrisnya bisa, gitu. Oke, dikasih juga eee... Eee... Tentang pemahaman yang di bahasa Inggris. Karena kita tahu sendiri matematika ini kan eee... Eee... Dasarnya bukan dari Indonesia. Maksudnya bukan ilmu yang berkembang di Indonesia. Makanya eee... Eee... Kalau teman-teman juga baca-baca kayak gitu. Banyak sekali buku-buku yang literatur atau literatur-literatur yang eee... Eee... Pakainya tuh bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain. Karena kita tahu sendiri eee... Eee... Kalo buku matematika di bahasa Indonesia itu biasanya adalah translate atau eee... Eee... Ya... Ngambil dari literatur-literatur di luar kemudian di translate ke Indonesia. Makanya eee... Eee... Ketika eee... Eee... Asalnya di bahasa Inggris tentang apa. Tapi kalau di translate kan itu susah. Makanya eee... Eee... Sangat perlu sekali eee... Eee... Belajar bahasa Inggris tentang matematika kayak gitu ya. Dan kita tahu sendiri sekarang dunia eee... 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 Logika, matematika, eee... Biasanya kan logika nyambungnya sama himpunan. Eee... Nyambung ke himpunan juga enggak? Iya. Ada himpunan, ada fungsi juga. Oke. Lalu himpunan, fungsi itu kayak gimana? Lalu himpunan itu kayak eee... Eee... Kayak gabung... eee... Gabungan. Misalnya kan gabungan antara ini anggota A, Ketik, gitu. Enggak kayak himpunan itu kayak sekumpulan data gitu. Jadiin satu, jadiin jadi himpunan. Eee... 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 Karena bahasanya sendiri ada himpunan, Kak. Kita tahu di kampus gitu ya ada himpunan mahasiswa. Iya. Kumpulan-kumpulan mahasiswa gitu. Karena eee... Matematika sendiri sebenarnya bukan bahasa yang asing gitu. Apa yang kita gunakan di matematika ini kan ya kita ambil dari dunia eee... Umum gitu. Jadi kayak himpunan tadi tentang logika. Cuman kita ambil dari sudut pandang yang matematika gitu. Eee... Saya harap sih kalian juga bisa mengeluarkan itu gitu. Maksudnya eee... Eee... Apa yang kalian pelajari di kelas itu bukan hanya secara eee... Eee... Umum dipelajari tentang matematika, tapi hubungkan dengan dunia luar. Jadi kayak tadi, ya gak hanya tentang logika matematika sebenarnya yang kalian pelajari. Jadi, saya juga ingin kalian bisa bisa ngambil kesimpulan di luar ya gitu. Bukan hanya eee... Kasih tunya gitu. Jadi mungkin itu juga bisa sebagai tambahan buat besok kuliah-kuliah tuh. Jangan hanya belajar itu melihat dari matematikanya saja. Tapi kita lihat juga ini tuh sebenarnya esensinya apa gitu. Oke, ada masih ada lagi mata kuliah tadi yang belum kita bahas? Masih. Apa tuh? Trend isu pendidikan matematika. Nah. Mbak Ita mungkin coba bisa jelasin kalau trend isu. Trend isu itu eee... Eee... Tentang modal pembelajaran yang dikaitkan dengan eee... Eee... Budaya gitu. Tentang budaya juga. Kemudian ada lagi mungkin yang dibahas selain tentang budaya? Eee... Trend isu ini juga membahas tentang kayak yang lagi trend-trend tentang pendidikan matematika. Kan ini terkait pendidikan matematika nih. Nah, di trend isu ini kita bisa mengeksplorasi dari Google atau dari yang lagi trend saat ini tentang pembelajaran matematika seperti kayak model pembelajarannya atau istilah-istilah lainnya gitu. Nah, kebetulan kemarin kita dibagi ini jadi beberapa kelompok sama anak mahasiswa UMPWR. Nah, kita mencari isu-isu kayak trend-trend gitu yang lagi trend akhir-akhir ini di pendidikan matematika. Apa-apa nih yang kalian dapet? Nah, Kak. Ya, aku ambil nih tentang model pembelajaran kuantum teaching. Wah, apa tuh? Istilah baru juga nih mungkin kuantum teaching. Pernah denger kuantum-kuantum sepertinya di film gitu kali ya. Ini kuantum teaching ternyata ada yang realnya, yang kayak gimana tuh? Oh, kuantum teaching ini kayak merupakan model pembelajaran yang dimana nanti tuh guru memberikan penjelasan tentang materinya. Dan terus siswa memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Jadi, siswa dipraktekkan, guru mempraktekkan materi, kemudian siswa melihat nih. Mempraktekkan materi itu kayak gimana? Kayak contoh-contoh kehidupan di dalam kelas kayak contoh materinya apa gitu. Apa yang bisa dikasih contoh mungkin? Oke, kayak pengaplikasi di kehidupan sehari-hari mungkin mbak. Kayak misalnya bangun ruang gitu kan di dalam praktek secara langsung kan kayak misalnya ada kotak, kotak kado atau apa gitu kan. Nah, terus nanti siswa mempelajarinya secara langsung. Kemudian siswa kayak mengolah-olah datanya lagi dan dipraktekkan secara langsung lagi sama oleh siswanya. Kemudian guru memberikan pertanyaan-pertanyaan dari persentasi siswa itu. Nah, kemudian guru mengapresiasi nih mbak tentang apa yang dipresentasikan siswa. Jadi, nggak meleluh tentang kayak pembelajaran di kelas. Jadi, bisa keluar-keluar kelas juga gitu. Oh ya, tadi kan bahas-bahas juga tentang tren-tren kayak gitu ya. Mungkin ada ide-ide tren lagi dari kalian sendiri mengenai pembelajaran matematika kayak gitu. Ini kan tren-tren yang sekarang lagi ada. Mungkin kalian juga, oh ini mungkin bisa menjadi tren gitu yang dari kalian sendiri gitu. Kalau kemarin saya sempat melihat kayak tren-tren seperti problem based learning itu. Tapi saya juga tidak mencari secara mendalam sih mbak tentang berkait itu. Mungkin Esther bisa mencari yang lain atau kemarin sempat dapet ini apa namanya tentang HLT itu tapi dikaitkan dengan budaya berbasis etnematika. HLT itu gimana tuh HLT? HLT itu apa namanya nanti? Itu mbak tentang pemahaman siswa. Kan itu yang kemarin ya selama satu semester ngapain dong kalau itu aja belum bisa dijelasin. Gitu aja sih. Kayak gitu ya nggak dapat nilai nanti. Oke yang selanjutnya masih ada lagi mata kuliah yang mau kalian sharekan gitu. Oh iya kemarin kan kalau dari UMB kan terkait yang tren isu tadi. Kan disini namanya etnematematika nih. Nah kemarin dosen dari UMP itu memberikan tugas akhir. tugas akhir seperti untuk membuat makalah yang dikaitkan tentang etnematematika. Nah kemarin saya mengambil judul mengenai eksplorasi borobudur yang terkait etnematematika gitu. Nah Kak Esther juga mungkin judulnya itu saya mengambilnya tentang apa ya lupa. Oke itu tadi karena memang etnematematika yang nanti akan dikonversikan kesini. Apa sih yang kalian pahami tentang etno? Oh etnematematika itu matematika yang dikaitkan oleh suatu budaya masyarakat. Jadi kayak misalnya ambil contoh borobudur gitu. Pembangunan borobudur itu kan ada kayak berkaitan dengan matematika nih. Kayak pembangunan dengan biar nggak robo atau arsitektur yang dimana gitu. Jadi kan saling berkaitan sama matematika. Mengaplikasikan matematika ke dalam budaya tradisional gitu. Aplikasikan matematika ke budaya pun budaya ke matematika juga. Tentang kalau saya pernah baca-baca gitu tentang etnematematika gitu ya. Kita tahu matematika sendiri bukan ilmu yang disenangi oleh banyak orang. Makanya ini juga sih banyak juga tentang budaya-budaya yang ditarik ke matematika. Misal bahas tentang motif-motif batik. Itu kan juga bisa dibahas melalui sudut tanda matematika juga. Nah itu hubungan etno ke matematika. Itu mungkin tadi semua tentang mata kuliah-mata kuliah yang kalian ambil di sana kayak gitu. Dari sekian mata kuliah ini dan dari sekian dosen-dosen yang majar kalian. Yang paling memberikan kesan baik gitu. Atau memberikan kesan yang wah ini mengingatkan banget kalian kayak gitu. Apa? Dari saya sih kewirausahaan. Saya dosennya asik gitu. Santai. Jarang jelasnya santai. Terus materinya mungkin? Materinya mudah dianggap gitu. Terus itu aja. Tidak. Dari saya sama sih kewirausahaan juga karena dosennya asik. Kayak dibawah santai gitu dalam pembelajaran perkuliahan juga. Dan juga ibunya sering bercanda juga. Jadi lebih enjoy kita ngejarain perkuliahannya. Kalau dari sisi materinya mungkin? Dari sisi materi. Mata kuliah apa yang paling berkesan? Kalau yang lebih berkesan itu kalau saya trigonometri. Kenapa tuh? Karena kan kemarin waktu SMA udah pernah mendapat materi itu kan. Jadi lebih mudah diulangi lagi dalam perkuliahan. Walaupun itu membahas tentang cara mendapatkan rumus itu gitu. Jadi lebih mudah dipahami. Rasanya sendiri sih design by? Bisa. Nah kan itu baru. Apa namanya? Cara bikin Google site itu kayak bagus aja gitu. Ilmu yang baru. Ilmu yang baru. Jadi tertarik banget ke situ. Apalagi tentang teknologi-teknologi yang sekarang sering berkembang. Oke. Nanti kita sudah sedikit bahas sebelum ya. Tentang karena ini termasuk dalam hibah PKKM. Apa aja yang kalian dapat dari PKKM itu? Kita dapat dari PKKM ini. Apa namanya? Uang Saku sama uang untuk kos gitu. Tempat tinggal. Jadi untuk tempat tinggal dan Saku udah dapat dari PKKM ini. Oke. Secara garis besar nih kalian yang sudah mengambil kegiatan ini. Ada nggak ya mungkin saran atau pesan-pesan buat teman-teman yang belum atau yang sedang mau daftar di program PKKM. Entah ya untuk program PPM entah yang dari PRADika, entah yang dari secara umum dari Kementerian, entah gitu. Kalau dari saya dulu untuk kesan dan pesannya. Untuk kesannya saya sangat bersyukur banget bisa ikut pertukaran mahasiswa ini. Dan untuk pesan dan pesannya. Kenapa nih? Kenapa nih senang banget bisa ikut? Karena bisa kenal sama orang baru juga. Terus kita juga bisa mencoba belajar di luar kampus secara kayak perbedaannya apa sih gitu. Terus kalau untuk pesannya, kalian yang mau ikut PMM boleh banget. Sangat disarankan karena bisa dapat uang juga. Uang Saku, uang tempat tinggal. Terus juga dapat teman baru. Semoga lebih baik dari kita. Saya sendiri pesan dan kesannya itu pesannya Kedepannya itu Biar apa namanya Sangat direkomendasikan untuk ikut biar bisa dapat pengalaman yang baru gitu. Nah dapat, tadi katanya Salma dapat uang Saku juga. Nah bisa punya teman baru juga gitu. Oke, jadi karena banyak sekali ini SKS yang terkonversi sebanyak 20. Jadi semoga nggak sia-sia gitu ya. Kalian di sana mungkin nggak banyak yang bisa di-sharekan di sini padahal selama satu semester gitu kuliah di sana. Semoga benar-benar nggak hanya ini gitu yang kalian dapat. Karena sayang sekali kalau selama satu semester yang didapat hanya yang diceritakan di sini gitu. Mungkin teman-teman di sini juga nanti bisa cerita-cerita di forum yang lain. Entah di podcast-podcast yang lain atau di forum-forum entar di kelas ke teman-temannya. Karena kan, karena kita tahu sendiri tidak semua mahasiswa ada kesempatan untuk ikut program ini. Jadi pengalaman-pengalaman yang kemarin kalian dapat bisa di-share lewat di kelas atau di yang lainnya kayak gitu. Mungkin begitu dari kita pembahasan tentang PMM ini dan semoga ini memberikan keinginan atau menumbuhkan keinginan dari teman-teman yang lain untuk melakukan ikut program-program lain. Selain PMM juga masih banyak sekali kampus-kampus mengajar dan PMM yang dari kementerian pun bahkan ada yang sampai ke tempat yang lebih jauh kayak gitu. Itu sangat bisa diikuti oleh teman-teman. Pengalaman yang didapatkan bukan hanya berasal dari kampus karena memang ketika menjadi mahasiswa ini kan tempat waktu untuk belajar. Jadi mumpung masih menjadi mahasiswa dimanfaatkan waktunya untuk mengambil ilmu dari mana saja. Oke, sekian untuk podcast hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke YouTube kami. Dan nantikan konten-konten podcast kami yang lain. Entah itu, entah dari program-program yang lain. Atau sering-sering yang ngobrol-ngobrol secara santai kayak gitu ya. Sekian dari kami, bye-bye.